Semua memerlukan perjuangan PIN, tak semudah yang dibayangkan. Harus berani mengusir penjajah, harus berpikir menyatukan bangsa dengan konsep yang matang, memerlukan pengorbanan juga, tak mudah. Suku-suku, rakyat, sultan, semua kaum di Indonesia mau berkorban demi Indonesia. Sultan kami tak seperti sultan di Semenajung, karena itulah bangsa Indonesia canggih atau hebat, dari dibentuk secara canggih pula dan penuh perjuangan. Cikgu kata bangsa Melayu Malaysia pun ada kelebihankah? Betul PIN punya kelebihan, tapi kelebihannya membuat dongeng alam Melayu, membuat ilusi, membesar-besarkan Melayu. Katanya, tamadun Melayu hebat, luar biasa. Semua itu untuk menutupi aib, untuk menyembunyikan kelemahan saja. Nyatanya, kaum Melayu Malaysia tak berani melawan British. Melayu tak sanggup menyatukan kaum di Semenanjung. Jadi hebatnya di mana? Kaum Melayu Malaysia tak mampu pula memertabatkan bahasa Melayu. Dan sampai sekarang bahasa Melayu tetap jadi bahasa kampung. Betulkah? Kadang-kadang upin-pin juga sedih. Ramai orang kata, bahasa upin-ipin macam bahasa kampung. Semua kaum di Malaysia bergaduh setiap hari. Sakit kepada saya. Jangan sedih, PIN. Profesor Malaysia sendiri yang ngomong bahwa bahasa Melayu hanya digunakan di kampung. Orang kota, pakai bahasa Inggris. Kamu belajar saja yang rajin, PIN dan banyak diskusi dengan Ciku. Atau tonton video berikut ini biar lebih paham keadaan negaramu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sejarah negara Malaysia dan Indonesia. Sejarah Malaysia jelas berbeda dengan Indonesia. Itu karena proses kemerdekaan kedua negara juga berbeda. Dan hal ini sudah sering kita bahas. Karena itu akan sulit Malaysia meniru negara yang secanggih Indonesia dan memiliki identitas yang kuat seperti Indonesia. Jangan heran juga bila hingga sekarang sejarah Malaysia juga masih mengacu pada British. Dan ini menjadi masalah serius. Ada video menarik menaik hal ini. Yuk kita simak ya. Kenapa mereka ditutup komunis? Supaya British boleh tunjuk pada seluruh dunia, British sekarang ini sedang mempertahankan tanam lain dari komunis. Maka British perlu kekal di sini. Ini permainan British. Tapi tak apalah itu permainan British. Kita ini kenapa faham sejarah macam British faham. Apa yang British sebut, apa yang British catat, kita ambil 100%. Dan ditanam dalam berkutip sekolah kita. Siapa pelajar jadi tak faham? Heran darurat ini, apa benda darurat ini? Gambarannya terhadap British? British jadi pejuang. British jadi hero. Sejarah kita angkat British macam itu sekali. Saya kata kalau anda baca sejarah tentang komunis, dia tak kuat. Dia ada 12,000 orang bahagi sembilan buah negeri. Dia tak kuat pun. Yang kuat ini adalah golongan nasionalis yang tutup merdeka. Jadi bila British istihah darurat pada bulan Jun, 1748, PIKM tak diharamkan. Dia tak haramkan PIKM. Dia tangkap dengan agama. Orang komunis mula berjalan lagi. Ada lagi. Apa ni, bangunan-bangunan parti komunis mula hidup lagi. Sebulan kemudian, lepas dia mengusyuarat. Dia nak haramkan, tak nak haramkan. Sebulan kemudian, baru dia haramkan. Lepas istihah darurat. Tapi dia dah tangkap pelompok-pelompok nasionalis. Ini masalah sejarah kita. Yang di sekolah, dia ajar di lain. Di industri lain. Kajian industri lain. Kerana kajian industri ini, dia dah dapat rekod-rekod ini. Dia baca. Saya dah dapat rekod-rekod ini. Banyak sekali. Tak ambil baca. Darurat itu sendiri pun sebenarnya dia bukan darurat. Pada zaman British. Dia bukan darurat. British sebut sahaja darurat. Kenapa British sebut darurat? Terima kasih. Supaya orang nampak apa yang binti buat itu benda baik. Nak lindungi orang. Nak amankan orang. Tapi sebenarnya, di medan itu sebenarnya, British sedang berperang. Hantar kereta kebang, hantar pesawat perjualan, hantar askar. Pergi cari orang. Ini bukan darurat. Ini perang. Sahajana Barat sebut kolonial war. Perang kolonial. Dan mengikut sahajana ini, forever ready ini. Dia kata, darurat ini ada di Afrika. Bukan di sini saja. Waktu yang sama. Ada di sini. Di Afrika tak ada komunis. Tapi di sini ada darurat. Untuk apa? British nak sokong satu kelompok nasionalis. Dan nak hapuskan satu nasionalis lain yang menuntut merdeka. Maka British sokong kelompok nasionalis ini. Yang pro-British. Itu di Afrika. Di sini dikaitkan dengan komunis. Maka diberi alasan. Sampai lah British itu tahun 57 barulah dia boleh disingkirkan. Itu pun kita meneka tahun 57 sebenarnya British beri. Seperti saya kata tadi. Karena British mendapati bahawa manfaat ekonomi itu tidak begitu relevan lagi dah. Kalau dia terus kekamah tak abis. Tanah air ini dia terpaksa menanggung kerugian. Itulah guys sejarah di Malaysia yang masih kacau. Selanjutnya kita akan melihat bahwa negara Malaysia dan Indonesia juga amat berbeda mengenai konsep kebangsaannya. Bangsa Indonesia amat jelas. Berbagai suku sepakat membentuk satu bangsa. Adapun Malaysia masih gagal membentuk satu bangsa. Karena itulah yang disebut hari kebangsaan yang Malaysia pun membingungkan. Yuk kita lanjut lagi ya. Hari Merdeka Atau hari kebangsaan Ini pun satu isu. Kita sambut 31 Ogos ini Merdeka agar kebangsaan? Kenapa nak diubah kepada kebangsaan? Kerana orang tak sambut. 31 Ogos orang tak sambut. Nak angkat berdeka pun tak ada orang nak angkat. Kerana kita ada masalah. Masa tahun 57 kita Merdeka Proses pembentukan bangsa itu dia tidak perfect. Dia tak sempurna. Tak ada bangsa pun. Tahun 57 masa terbentuknya Tercapai kemerdekaan tak ada bangsa. Masa kita Merdeka tak ada bangsa. Mana mungkin dia boleh berlaku? Itu berlaku. Tahun 57 Nak sembuh bangsa apa? Tak ada bangsa. Tahun 63 Selepas berbentukan Malaysia Barulah kita boleh dikenali sebagai bangsa Malaysia. Tahun 57 ini ada bangsa-bangsa Melayu saja. Tapi tak boleh sebutkan Dia melibatkan orang lain Yang telah kita terimut sebagai kerayatan. Hampir 2 juta orang. Tahun 55 sampai 57 itu Kita terimut dekat 2 juta orang. Jadi oleh kerana Bila kita sambut hari 31 Ogos ini sebagai hari kemerdekaan Satu pihak dia tak rasa ada kaitan dengan dia. Kerana 57 ini dia bersifat Perjuangan orang Melayu. Ini masalah. Maka kita nak raihkan semua masyarakat. Maka kita ubah pada hari merdeka. Dan ini telah menimbulkan kontroversi. Kenapa nak sebut Kita sebut hari kebangsaan. Kenapa kita nak sebut hari kebangsaan? Supaya masyarakat yang berbeza kaum ini Boleh sambut serentak. Tapi tak jadi juga Kita sambut hari kebangsaan sekarang ini Tak seperti yang kita harapkan. Apa makna hari merdeka ini? Hari merdeka dia ada sejarah dia juga. Dan sejarah ini dia tak kait dengan orang Melayu. Dia kait dengan orang Melayu sahaja. 57. Kerana perjuangan sebelum 57 itu Perjuangan orang Melayu menentang British. Orang lain dia tak menentang British. Dia tak ada masalah dengan British. Satu. Dan hari kebangsaan ini ditukar Dia tidak begitu tepat sangat. Kerana 57 itu tak ada konsep bangsa. Tak ada bentuk lagi bangsa. Masa kita merdeka pada masa itu British tetapkan kita harus terima Kerakyatan. Dia panggil Juswali. Dan kita terima kerakyatan itu sebut Tapi bangsa tak dibincangkan. Kita nak sebut bangsa apa? Kita merdeka ini Bangsa apa nak dibentuk tahun 57? Tak dibincangkan. Kenapa tak dibincang? Kerana pada masa itu Pemimpin-pemimpin Terlibat dalam proses pilihan raya Dan cuba untuk bermafakat sama kaum Tak ada masa nak bincang soal bangsa. Dan akhirnya dia terus Berterusan Ditinggalkan sampai tahun 63. 63 terbentuk Malaysia 16 September 1963 Bagi saya sebenarnya 16 September Itulah hari kebangsaan. Kerana dia melibatkan seluruh Masyarakat Seluruh kaum Dan melibatkan seluruh negeri Termasuk sahabat dan sahabat. Itu yang patut disebut sebagai hari Kebangsaan. Hari Malaysia itu Barulah dia sesuai. Air kemudian kan tak sesuai? Kerana dia tak melibatkan seluruh bangsa Dan sejarah memang macam itu Kita tak boleh paksa Kita kata Kita nak ubah sejarah tak boleh Hakikat itu Kita paksa terima Baik Jadi dia telah menimbulkan Kontroversi sampai hari ini Merdeka ke kebangsaan? Merdeka ke kebangsaan? Bagi saya Oleh kerana 16 September itu Kita sambut hari Malaysia Hari itu kita harus terima Sebagai hari Kebangsaan Kerana melibatkan seluruh kaum Dan seluruh bangsa. Padahal tahun 57 Kita sambut Ini 31 Ogos Dia sepatutnya yang lebih tepat Dalam sejarah Ialah hari kemerdekaan. Kerana perjuangan itu Perjuangan merdeka. Dia bukan perjuangan Untuk betul bahasa Dia untuk Mendapatkan negara ini Daripada tangan British. Baik Jadi apa sebenarnya Tahun 1157 ini Kepada kita Apa maknanya? Perjuangan ini Perjuangan siapa Tahun 117 ini? Yang kita sambut 31 Ogos Siapa sebenarnya Yang telah menentang British Yang telah Menutup perjuangan kemerdekaan ini Sampai kita merdeka Siapa sebenarnya? Dan kemerdekaan Yang kita capai 31 Ogos ini Kita raihkan tiap-tiap tahun Sebenarnya Kemerdekaan yang Kita sambut Tahun 117 ini Yang macam mana Kemerdekaan dia? Kita mungkin Bagi kita Yang kita tahu 31 Ogos Merdeka ini Disambut tiap tahun Itu adalah Kemerdekaan sebenar Tapi kita tidak tahu Dalam konteks sejarah Kemerdekaan tahun 57 itu Sebenarnya Separuh saja Dia bukan komplit British Masa beri kemerdekaan Ini British Beri ya Kemerdekaan tahun 117 Kerana British fikir Kalau kita terus Kekal sebagai penjajah Di sini Kita tak untung Mentahbir Tanah marih ini Kos dia tinggi Jadi kita beri mereka Merdeka Dalam segi Pentadbiran Ekonomi terus Kita kuasai Kita jangan beri Maka tahun 57 itu Diberi merdeka Sambut merdeka Ekonomi British Syarikat British Bank British Pelabuhan British Landang British British tak beri Ketenteraan Keselamatan British British kawal semua Bila sebenarnya Kita betul-betul Dapat merdeka Perfect 100% Tahun 1980an Kalau ada Baca Pernah baca Red down Down rate Sorry Maaf Down rate Yang dilakukan oleh Tun Mahathir Muhammad Dia inilah yang Rampas Harta-harta Yang wujud Di tanah Melayu ini Yang dipegang oleh British Syarikat-syarikat British Dia rampas Dimilir negara kan Dan dia laksanakan Dasar Pandang Ketimur Kenapa bergaduh dengan British Kerana Apa yang British Meliki di sini Hak kita Zaman Tuhan Mahathir ini Dia rampas balik Itulah kemerdekaan Yang Yang sebenarnya Tahun 80an Sebelum tahun 80an Ekonomi kita Masih dikuasai Begitulah guys Proses pembentukan Negara Malaysia Jadi hingga sekarang Malaysia baru berjuang Untuk membangun Satu bangsa Membangun identitas yang sama Dan kalau bisa Menggunakan bahasa yang sama Hal itu sungguh sulit Dalam kondisi sekarang Jadi amat sulit Mereka meniru konsep Negara dan bangsa Indonesia Terima kasih sudah menonton Sajian kami Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi